Intro Bendungan terbesar di Ukraina dilaporkan meledak hingga mengakibatkan banjir bandang hingga saat ini ledakan di Novakakovka disebut merupakan ulah Rusia Untuk dari ledakan itu, Eropa disebut sedang diintai bencana nuklera Hal itu disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina, Michael Podolyak yang memperingatkan potensi bencana seusai ledakan di bendungan tersebut Bahkan dunia terutama Eropa sedang berada di ambang bencana nuklir Pasalnya pembangkit listrik tenaga nuklir di Saporosia kehilangan sumber pendinginnya Halusan ada juga disampaikan oleh operator nuklir Ukraina yakni Energoatop Yang mengatakan ketinggian air waduk itu menurun dengan cepat Kondisi ini menimbulkan ancaman tambahan bagi pembangkit listrik tenaga nuklir Saporosia Sehingga saat ini operator sedang memantau situasi Ada pun situasi saat ini yakni tingkat air kolom instalasi pendingin cukup untuk kebutuhan pembangkit listrik Namun penyataan tersebut bertolak belakang dengan badan PBB dan Rusia Pasalnya mereka mengatakan tidak ada risiko besar selesai bendungan itu meledak dengan dasyat Badan Energi Atom Internasional PBB mengklaim tidak ada risiko keselamatan nuklir langsung di pembangkit listrik Sementara diketahui Saporosia merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa Namun wilayah Saporosia yang berada di wilayah selatan Ukraina telah diduduki Rusia